Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Saya Dedek Darma Tiara NIM A1C319043 Dari kelas regular B Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Jambi Nah teman-teman di video kali ini Saya akan melakukan simulasi atau eksperimen Yaitu mengenai Rangkaian seri dan paralel Nah ada pun disini tujuan Dilakukannya eksperimen atau Simulasi ini yaitu untuk Mengetahui karakteristik rangkaian seri dan paralel Teman-teman video kali ini Ini adalah Untuk memenuhi UO Jian Akhir Semester Mata Kuliah Metode Eksperimen Fisika Nah jadi sebelum kita masuk Ke simulasi langsung disini Saya sudah menampilkan pengertian dari rangkaian seri Dan rangkaian paralel Nah apa sih itu rangkaian seri dan rangkaian paralel Tentunya teman-teman sudah Sering mendengar dan tahu Apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel Nah jadi saya jelaskan kembali Rangkaian seri adalah rangkaian Dimana dua komponen berbagi simpul yang sama Dan arus yang sama mengalir melaluinya Namun dalam rangkaian paralel Komponen berbagi dua node yang sama Dalam teknik listrikan dan elektronika Sangat penting untuk mengetahui perbedaan Antara rangkaian seri dan rangkaian paralel Nah sedangkan rangkaian paralel itu sendiri adalah Rangkaian listrik yang terdiri dari Lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus Kemudian rangkaian seri dan paralel ini Tidak lepas dari adanya hukum om Dimana rumus dari hukum om itu adalah V sama dengan I dikali R V adalah tegangan I adalah kuat arus dan R adalah hambatan Nah apabila kita ingin mencari kuat arus Itu rumusnya adalah V per R Yaitu tegangan dibagi dengan hambatan Nah langsung saja kita masuk Kita masuk ke aplikasinya Nah jadi disini saya menggunakan aplikasi PET simulation Sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya Itu saya menggunakan aplikasi PET simulation Nah disini ini seperti ini tampilannya Jadi bisa kita lihat disini ada beberapa komponen Atau tampilan-tampilannya disini Yang ini adalah kabel penghubungnya Ini adalah baterai itu sebagai sumber tegangan Disini ada bola lampu ini untuk menghasilkan cahaya Kemudian disini ada resistor Dan disini ada saklar Dan disini juga ada untuk alat ukurnya Ini ada voltmeter untuk mengukur tegangan Dan disini ada ammeter untuk mengukur kuat arusnya Nah jadi pertama-tama kita akan membuat dulu rangkaian seri Nah jadi kita buat rangkaian seri Nah kita butuh baterai Kemudian kita hubungkan dengan kabel-kabel Hubungkan dengan kabel-kabel Nah teman-teman juga bisa mempraktekkan ini di rumah Karena ini sangat mudah sekali dan tidak bosan Karena ini seperti kita bermain game Ini juga lebih bermanfaat buat kita Karena kita bisa mengetahui dari rangkaian-rangkaian Nah disini kita butuh kita letakkan tiga buah lampu saja Tiga buah lampu Seperti ini Kita tambahkan Dan baru kita tambahkan lagi kabelnya Nah seperti ini rangkaian serinya Nah jadi disini teman-teman bisa kita lihat Ini ada tanda di bola lampu ini ada tanda warna kuning Ada ini seperti ini garis-garis berwarna kuning Nah ini menandakan bahwasannya lampu ini menyala Nah kemudian disini ada muatan-muatan negatif yang bergerak Itu berarti sudah ada kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut Nah ini bisa kita lihat ya warna biru ini Ini adalah muatan-muatan negatif yang bergerak Nah dia kemudian untuk elektron-elektronnya ini Elektron-elektronnya keluar ini Dia itu mengalir dari kutub negatif Nah ini kutub negatif dan ini kutub positif Dia mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positifnya Nah disini dia mau menuju kutub positif Nah ini untuk elektronnya Elektron-elektron yang mengalir tersebut Nah bagaimana dengan arah arusnya Bisa kita lihat disini Nah untuk arah arusnya itu dia sebaliknya Atau berbalik terbalik dengan yang elektron yang mengalir tadi Kalau arah arusnya sendiri dia mulai dari kutub positif Ini dia dari sini dari kutub positif menuju ke kutub negatif Nah sudah seperti ini Nah bisa kita lihat teman-teman disini Kita centang, kita klik centang disini kan Ini akan terlihat berapa hambatan dan tegangan yang dihasilkan disini Nah disini untuk bola lampu ini Besar hambatan bola lampu ini adalah 10 ohm Yang lampu kedua juga 10 ohm dan lampu ketiga juga 10 ohm Nah kemudian untuk tegangannya sendiri disini ada 9 volt Tegangannya 9 volt Nah kemudian kita akan mengukur Kita akan mengukur arusnya dengan menggunakan alat amperometer Nah kita akan mengukur arus yang keluar Nah disini arus yang keluarnya 0,3 amper Nah sesuai dengan seperti yang sudah disaya tampilkan tadi Itu rumus hukum ohm adalah V sama dengan IB kali R Karena disini kita ingin mencari arusnya Karena kita ini kan kita mau menguji cobakan alat ini Alat ukur ini apakah benar atau tidak Nah jadi bisa kita gunakan rumus tadi I sama dengan V per R Nah disini sudah diketahui V nya itu 9 volt Nah karena disini R nya ada 3 R1, R2, dan R3 Nah karena 3 buah lampu ini Kita harus cari dulu berapa hambatan pengganti Atau hambatan totalnya nih dari ketiga lampu tersebut Nah mencari hambatan penggantinya Untuk rangkaian seri tersebut Itu tinggal hanya kita tambahkan saja Nah jadi R1, R2, dan R3 Kita tambahkan R1 10 ohm R2 10 ohm Dan R3 nya 10 ohm Jadi totalnya hambatan totalnya Atau R nya itu sama dengan 30 ohm Nah kita masukkan ke rumus V per R V nya 9 Dan R nya itu sama dengan 30 9 per 30 Nah 9 per 30 Kita buktikan apakah benar hasilnya 0,3 Nah benar ya teman-teman Bisa kalian cek 9 per 30 itu hasilnya 0,3 ampere 0,3 ampere Nah arus 0,3 ampere ini adalah arus Arus yang mengalir Nah kita coba Kita coba dulu Yang arus yang mengalir pada lampu Kita cek nih arus yang mengalir pada setiap lampu 0,3 Dan disini 0,3 Dan disini 0,3 juga Dan disini juga 0,3 Nah ini apa artinya Artinya bahwa arus yang mengalir pada rangkaian seri ini Itu semua Itu semuanya sama dengan arus yang mengalir pada setiap lampu Jadi arus yang mengalir pada rangkaian seri ini semua Dia itu sama dengan arus yang dihasilkan oleh lampu Nah inilah untuk yang mengukur rangkaian seri Nah kemudian bagaimana cara kita mengukur tegangannya Bagaimana dengan tegangannya sendiri Nah kita coba ukur Untuk tegangannya itu Kita ukur tegangan pada setiap lampu Nah 3 volt 3 volt juga Nah 3 volt juga Nah Jadi di setiap lampu ini juga Tegangannya itu semuanya sama 3 volt Nah Apa maksudnya disini Nah disini berarti Artinya jumlah tegangan Jumlah tegangan pada setiap masing-masing lampu ini Itu sama dengan tegangan yang dibatray Tegangan dibatray Ya sama dengan tegangan yang dibatray ini Kita coba lagi Nah ini untuk rangkaian seri Nah kemudian Kemudian Dari rangkaian seri ini Bisa kita Bisa kita tarik kesimpulan Kita ambil sifat dari rangkaian seri Kita simpulkan Bahwa ada 2 sifat dari rangkaian seri ini Yaitu yang pertama Arus yang mengalir pada masing-masing lampu Sama dengan arus yang mengalir pada rangkaian seri Dan yang kedua Beda potensial di setiap hambatan Atau di lampunya Itu jumlahnya sama dengan beda potensial yang ada di bagai Nah ini untuk percobaan pada rangkaian seri Nah kemudian kita akan Kita akan lanjut yaitu ke rangkaian paralel Nah bagaimana itu rangkaian paralel Nah jadi disini kita mau rangkai dulu rangkaian paralelnya Nah sama seperti tadi Kita butuhkan baterai untuk sumber tegangannya Kemudian Kita hubungkan dengan kabel Hubungkan dengan kabel Nah jadi di Karena rangkaian seri ini Dia bisa banyak Jalur Untuk melewati arus Tidak hanya satu Tidak searah Banyak Dan disini kita juga butuh tiga buah lho Tiga buah lampu Ini kita atur dulu Rangkaian seri yang memang agak ribut Rangkaian seri yang memang agak ribut Rangkaian seri 새�i nah disini ini disini saja lampunya sudah ternyata menyala itu juga tandanya berarti sudah ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dan kita lanjut lagi kita tambahkan lagi bola lampu yang kedua nah ini bola lampu yang kedua seluruh terus kita lurus-luruskan ini juga yang lampu yang kedua juga menyala kemudian satu lagi ini kita hubungkan lagi nah ini yang untuk rangkaian paralel sama seperti rangkaian seri tadi di sini itu elektronnya itu mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif nah disini kemudian kita coba lihat untuk arah arusnya nah kemudian disini bisa kita lihat lagi disini hambatan dan tegangan tegangannya berapa disini nah disini kan semuanya sama nih nah disini kita ubah setiap tegangannya ini menjadi disini masing-masing yang pertama nah kita coba nah yang pertama itu disini kan rangkaian paralelnya ini kan seperti ini nih ini semuanya 10 Ohm dan di sini tegangan baterainya itu 9 volt nah karena serang rangkaian paralelnya rungusnya itu kan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 nah jadi di sini kita buat aja jadi artinya sama dengan 1 per R1 1 per R1 1 per R3 1 per R2 sama dengan 3 per R3 nah tentu untuk oh disini untuk besar Omnya itu kita anggar saja semuanya 30 30 Ohm 30 Ohm disini dibuat 10 ya jadi disini kita kita buat aja 30 ini kita buat 30 untuk sebitnya kita buat 30 semua nah semuanya 30 nah berarti karena rungusnya tadi 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 jadi disini artinya sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R3 sama dengan 3 per R3 nah semuanya kita kita balik karena dibagi menjadi 30 per 3 nah sama dengan 10 Ohm nah ini untuk sebagai hambatan totalnya hambatan total dari ketiga ketiga hambatan ini ketiga hambatan yang berbeda-beda ini nah kemudian nah kemudian kit disini baterai tegangan baterainya itu 9V nah kita akan mencari arus yang mengalir di dalam rangkaian ini berapa nah jadi karena hambatan hambatannya ini semuanya sama jadi arus yang mengalir itu akan dibagi menjadi 3 sama rata ini kan ini dia kan berbeda-beda nih bersabang-cabang nih dia akan dibagi rata menjadi 3 yaitu 0,3 semuanya kan nah kita coba ukur ukur arus nah 0,3 untuk diambatan yang 1 0,3 juga nah 0,3 juga jadi sama nah jadi makanya itu untuk arus yang mengalir pada pada rangkaian ini ini akan dibagi 3 dia dia akan dibagi 3 karena disini ini cabang 1, cabang 2, cabang 3 nah itu arusnya itu sama dengan 0,3 udah sesuai dengan yang kita yang kita yang kita kita ukur menggunakan ini tadi remusnya sama yaitu i sama dengan v per r karena disini v nya v nya itu 9 9 volt dan r nya itu tadi kan kita dapatkan 10 9 kita dapatkan r nya tadi kan 10 ohm karena udah kita 90 tiba kita udah kita kita hitung tadi tuh nah kemudian untuk rangkaian paralel ini arus totalnya sama dengan jumlah arus jumlah arus yang ada pada cabang-cabangnya ini jadi sama dengan kayak i1 tambah i2 tambah i3 nah kemudian teman-teman bagaimana dengan tegangannya nah untuk teman-teman bagaimana dengan tegangannya nih nah untuk untuk disini kita bisa hitung lagi tegangannya menggunakan voltmeter ini nah lihat berapa tegangannya 9 volt disini juga 9 volt ambil cabang yang terakhir nah ini juga 9 volt nah jadi semuanya semuanya tegangan pada semua cabang ini itu sama sebenarnya 9 volt nah yang sama jadi dalam rangkaian paralel ini bisa kita simpulkan juga bahwasanya yang sama pada rangkaian paralel ini adalah tegangannya yang beda itu adalah arusnya nah jadi arusnya itu jumlah arus pada setiap lampu itu sama dengan arus yang mengalir atau arus totalnya nah jadi yang beda itu arusnya arusnya itu arus jumlah arus yang mengalir pada lampu itu sama itu sama sama dengan arus yang mengalir atau arus yang arus totalnya nah jadi dalam rangkaian paralel ini itu tegangannya itu sama tegangan atau beda potensialnya itu sama nah beda dengan yang di rangkaian seri tadi oke teman-teman cukup ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua karena pelajaran rangkaian seri dan paralel ini kan sudah sudah umum sekali sudah sering kita membuat rangkaian rangkaian seperti ini dan diingat juga rumus-rumusnya untuk mencari lambatan atau arus atau juga tegangan atau beda potensialnya nah selamat mencoba buat teman-teman semua semoga bermanfaat bila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh